yaudah yaudah dimana sih jalannya? kok gue lupa? apa? apa? ngapain lo? gue mau ke hut kalian tapi tapi kita gak tau jalan kita mau hut kalian tapi gak tau jalan yaudah dalam mana? ini, ke belakang tolong diantarin, boleh gak? yaudah aduh agar padahal udah pas di depan sini ah, turun ah woy, manusia aduh oh anjing deg-degan banget gue ngeliat sirine-sirine dengerin kayak gini kenapa El? udah apa El? cek cek, yaudah sebentar minggi ranjeng gini gini gak bisa ini ini tanganku pengen nabok orang dari pagi soalnya gini oh gak pegel tuh pegel sih tantanya cuma keren gitu menurutmu keren ya gak penting sih sebenarnya aku datang sini mau bilang yaudah cerita deh eh kalian mana aku? di jadi gini ini kita kesini mau melihat itikat baik kalian gitu kan yang dimotel nembakin mobil gue siapa? siapa yang nembakin itu? eh, tau juga eh gue gak nembak aku siap dong ini lo yang nembak dan dan KP, mana KP? kalo boleh tau KP dimana ya? siapa yang nembak aku pik? ini lo yang nembak saya yang nembak kenapa? enggak sama si KP KP nya kemana ya? enggak ada KP kemarin gak ada KP enggak enggak yang sebelumnya gue juga ada problem sama si KP juga jadi yang nembak apa yang mana nih iya ini kan kebetulan KP nya gak ada yang kemarin KP sama cewek ini ya? pirel yaudah kebetulan kan belum ada nah ini kan kita ini nih si kunyuk ini dulu nih iya kebetulan yang nembak ini yin-yin yaudahlah kok kelarin lah sama yin-yin gimana lah kenapa gitu kan main tembak tembak gitu kan ada masalah apa? maksudnya kenapa kenapa kalian di bless? iya emang kita ada masalah? ya di depan motel itu bukan masalah masalah apa kalo boleh tau? iya sebenernya aku udah lupa sih coba aku jelasin sebenernya aku udah lupa dikit sih coba jelasin 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 wah btw gue melambat anjing kenapa lo melambat? makanya jangan gerak diam aja coba jelasin aduh cu oh ada ama teteo kenapa coba teteo gua aja gak ngapain yang nembak lo yinin sama Rome lo eh cuman diem dong di mobil lu nabrakin mobil gua awalnya ya makanya kita ada bacot di depan motel lu nabrakin mobil gua ya iya kan nabrakan disitu kan ini bukan yang masalah ini yang di depan motel yang kita ajakin ngobrol terus jalan-jalan terus nyeh 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 jadi sumbu kalian sebatas nyeh 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 terus tebak nyeh 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 nyenyeh nyeh 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 jalan lo yini masalahnya kayak gini loh orang orang di Los Santos ini kayaknya semuanya bisa diajak ngobrol deh temanmu ini kita ajakin ngobrol kita tanyain bisa diam gak? dia lari sana sini lari sana sini sampai kita keluarin senjata juga nyeh 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 terus menurutmu kalo saya punya senjata saya harus ngapain? menurutmu Oh perkara dia lari Oke, perkara dia lari Terus kamu menembakin, kayak gitu Iya lah, perkara saya suruh diam Dia masih lari, nyeh-nyeh-nyeh Terus saya megang senyata Kayak tidak lari Kamu gak lari Kamu lari disitu Kamu lari kayak gini Itu lari emang Gini-gini Sebentar Katanya nih ya Ini benar gak Katanya kalian merasa tersinggung gitu loh Kalau ngobrol, actress keluar dari mobil Punya attitude keluar dari mobil Katanya kalian tersinggung dengan kata-kata itu Iya, dengan kata-kata itu Katanya tersinggung dengan kata-kata itu Teteo bilang kalau misalnya Oh, berarti kita gak punya attitude Kita kapan bilang kalian gak punya attitude? Kita dope Kita gak ada bilang dope Kenapa kalian bilang gini Kan yang gue denger doang Kalian kan bilang disitu kan Ya, kalau gue sih di geng gue diajarin sih Cara sopas dan hantu dan itu segala macem Beda sama dope Nah, gue denger kan kayak gitu Gak, gak ada Gak ada Gak nyebutin dope lu Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah lebih-lebihin Gak usah yang gue denger kan kayak gitu Yang gue denger Gak ada Gak nyebut dope ya Gak kecuali gini loh Gak usah lebih-lebihin Kecuali gue gak lebih-lebihinnya pas sekarang Gue ngomongnya Tapi kan disitu gue ngomongnya kayak gini juga kan Menurut kalian kita punya attitude atau enggak? Menurut kalian Kita turun dari mobil Karena kita punya sopan santun Sabar ya Kepotong dulu Kepotong dulu Sabar, sabar Ini ya Kau hidup di jalan Kalau misalnya kau mau ngobrol sama orang yang hidup di jalan juga Pasti orang yang hidup di jalan itu gak sekolah Kami ini gak sekolah semuanya Gak punya kami attitude Kalau kau mau ngomong sama orang punya attitude Ngomong sana sama DOJ Gak usah ngomong sama kami No, 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 no Bukan soal Kalian harus punya attitude atau enggak Gini, gini Maksud gue disini kalian tersinggung Cuma perkara kata-kata kayak gitu gitu loh Dan kalian nge-bless mereka Eh, listen up Aku udah jelasin kan Kenapa kita nembakin Pertama kita suruh diem Dia cabut-cabutan Aku megang senjata dia Nyeh, 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 nyeh Gara-gara itu kita tembakin Bukan gara-gara attitude Udah jelas kan? Dua kali kan ini udah aku bilang Mau aku bilang ketiga kalinya Baru kalian paham? Yaudah, berarti aku bilang Sumbuh kalian cuma sebatas kayak gitu Terus? Iya lah Menurutmu coba Kau ngobrol sama saya Terus saya nyeh, 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 nyeh Gimana? Kau mau lanjut pembicaraan Sampai mana? Sampai pagi Dengan obrolan nyeh, 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 nyeh Coba jawab Yaudah lah Kita juga Kita juga punya banyak waktu ya Tanpa basa basi aja Punya banyak waktu Tapi ditanya satu pertanyaan nyeh, nyeh, nyeh Iya Sesimpel itu loh Kita cuma nanya satu pertanyaan Coba jawab dong Ya kan waktu itu kalian Udah nyuruh kita diem Dan kita juga udah diem Dan temen gue Kalian tembakin udah down Terus dibersalah nyeh, 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 nyeh Kenapa mobil saya membakin juga ya apaan? Karena dia udah adun Makanya nyeh, nyeh, nyeh Karena dia udah adun Makanya nyeh, nyeh, nyehnya Cuman di mobil kan masih cuman Masih ngomong-ngomong gak jelas Terus makanya Rome kan nembakin Dibilang masih mau ngomong Masih ngomong Bener gak? Iya dah poinnya Intinya sumbuh kalian Cuman sebatas Kayak begitu dong Nggak tau gak poinnya Kalian tuh gak siap hidup di jalan Itu poinnya Bukan gak siap hidup di jalan Gini-gini, kayaknya gue ngerasa tuh kalau kalian ketemu orang cuma ngomong kayak gitu terus kalian beras, aduh Sabar 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 Kalian siapa? Kalian mau asur, kalian mau dibelai di sayang Bentar, mau nanya dong Yang punya masalah siapa? Yang ditembak apa anjing-anjing yang ngomong nih? Lah ini yang lu tembak ngomong di samping lu, lu buta Pertanyaan gua ada ini, ini senjata gua ini, senjata ini gua punya dan gua bebas buat ngelakuin apapun itu yang gua mau Dan sekali orang udah menyentuh apa yang membuat hati gua sakit hati, gua tembak ya terserah gua lah Kalo emang lu bahas tentang sembuh pendek segala macem, kalian cuma segini doang-segini doang Ya menurut gua itu pribadi gua, lu ga ada hak buat ngatur hidup gua ya Jadi kalo misalkan temen lu udah kena tembak itu berarti ada yang salah dari hidup dia kan Mungkin dong gua bakal nembak dia, apa tujuan gua nembak dia? Ya, kita ga perlu nembakin orang tanpa lesan kok, itu yang paling penting Karena satu, orang nembakin itu karena dia punya masalah udah itu doang Ngapain gua nembakin dia kalo misalkan dia ngara salah? Coba aja lu ngomong sama orang Kalo emang di geng lu tuh pernah diajarin sopan santun segala macem menghargai orang Emang kalo misalkan ngobrol sama orang harus nyanyi-nyanyi-nyanyi Emang kalo orang lagi ngomong terus dinyanyi-nyanyiin? Ya udah lah, ngomales basa-basi dan endingnya emang kata-kata lu cuma itu doang Dan ya udah lah, kayaknya emang sumbuga juga cuma sampai disitu Ops Goblok anjing Kelepas Tolok banget Kenapa kelepas disitu? Tolok Gue kenapa lepas? Anjing Ngoblok banget Ini kenapa Aduh capek banget Ga jadi keren anjing